Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tugas Wardana Saya mewakili Bu Ifid dan Bu Rateh Menyampaikan materi untuk kelas 12 Pada tanggal 30 November 2020 Teman-teman bagaimana kabarnya? Baik semuanya Semoga kita selalu dalam kondisi sehat Dan selalu bahagia Baik udah siap? Eh Cate JP Ayo kuliah Kita akan beras tentang perguruan tinggi di Indonesia Dan jalur masuknya Ini persiapan kita untuk Nanti kelas 12 sekali aja ada alternatif Apabila kita gak kerja kita bisa kuliah Dan di Indonesia terdapat Tiga jenis pendidikan tinggi Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 Yaitu yang pertama adalah pendidikan akademik Kemudian ada pendidikan fokasi Dan yang ketiga adalah pendidikan profesi Pendidikan akademik Di sana banyak rumpun ilmu Yang diselenggarakan Tetapi di pendidikan fokasi Hanya ada keahlian terapan tertentu Jadi bukan seluas di pendidikan akademik Dan untuk pendidikan profesi Persiapannya dengan syarat Untuk suatu keahlian penunjang profesi Yang saat ini sedang ditekuni Oke teman-teman Perguruan tinggi sesuai cakupannya Di Indonesia dibagi menjadi lima Yaitu ada universitas Institute Kemudian yang ketiga sekolah tinggi Yang keempat politeknik Dan yang kelima akademik Apakah teman-teman sudah tahu bedanya semuanya? Oke, di universitas nanti Lulusannya di universitas Itu menyangkup lebih luas Terkait dengan pendidikannya Terdapat fakultas yang lebih banyak Di fakultas masing-masing Terdapat prodi yang lebih banyak pula Sedangkan di institut Hanya ada satu fakultas Satu fakultas keilmuan yang sama Dan sekolah tinggi pun hampir sama dengan institut Sekolah tinggi lebih spesifik lagi Kemudian di politeknik Ini hampir sama dengan universitas Kalau universitas lebih banyak Ditekankan di teorinya Kemudian di politeknik Lebih banyak di materi terapan Atau praktiknya Nah, teman-teman Nanti bisa milih nih Setelah lulus Anda bisa kemana aja Baik universitas Institut Sekolah tinggi Politeknik Akademik Nah, kalau teman-teman Pengen jadi sarjana Kuliahnya di universitas Tapi kalau teman-teman Pengen Nanti jadi Lulusan universitas Nanti lulusannya Bisa S1 S2 S3 Sedangkan di politeknik Nanti Kebanyakan D1 D2 D3 D4 Nah, antara S1 Dan D4 Itu sebenarnya sama Hanya saja Kalau S1 Nanti gelarnya sarjana Ya, sarjana mengikuti dengan Disiplin ilmu keahliannya Sedangkan di politeknik Kalau D4 Gelarnya adalah Sarjana Sain terapan Nah, semoga teman-teman Bekal awal ini Semoga menjadi bekal Teman-teman untuk Search yang lebih banyak Tentang universitas Institut Sekolah tinggi Politeknik Atau akademik Yang nantinya sesuai Dengan pilihan Teman-teman semuanya Oke Nah, sekarang Pie caranya Dari mahasiswa Ini kan Sering-sering kali Menjadi perbincangan kita Baik tahun-tahun sebelumnya Jadi sebenarnya Banyak cara Untuk masuk Perguruan tinggi Atau menjadi Mahasiswa Ada 6 jalur Teman-teman Yang pertama adalah SNMPTN Ini adalah jalur Yang paling populer SNMPTN adalah Seleksi nasional Masuk perguruan tinggi negeri Pada SNMPTN Terdapat PDSS adalah Pangkalan data Siswa sekolah Jadi ini harus diisi Terlebih dahulu Yang isi siapa PDSS? Yang isi adalah Admin sekolah Atau disini Admin sekolah diserahkan oleh Guru BK beserta Staff BK Nah Nilai Anda Dari semester 1 Sampai dengan semester 5 Kita entry di PDSS Kemudian PDSS Akan meranking Mengkualifikasikan Mana nih Yang bisa Daftar Melalui SNMPTN Atau mana yang tidak bisa Nah Di SNMPTN nanti Anda akan mendapatkan User yaitu NISN dan password Nah itu digunakan Untuk mendaftar Di SNMPTN nanti Pertama Anda harus Verifikasi data Pada PDSS terlebih dahulu Setelah Anda berhasil Verifikasi data Di PDSS Anda milih Perguruan tingginya Di webnya SMPTN.ac.id Nah Kemudian Jalur masuk yang kedua Yaitu SBMPTN Seleksi bersama Masuk perguruan tinggi negeri Bedanya apa Pak SNMPTN dan SBMPTN SNMPTN menggunakan nilai rapot Dan prestasi Anda Portofolio prestasi Anda Dan prestasi sekolah Sedangkan SBMPTN Murni Anda tes Tanpa Menggunakan Nilai rapot Nah Seleksi bersama Masuk perguruan tinggi negeri Ini Sebelumnya Kita harus Terdaftar dulu Di UTBK Terdaftar dulu Di UTBK Daftarnya Dimana nanti Setelah Anda Lolos di UTBK UTBK itu Ujian tulis Berbasis komputer Daftar Kemudian Anda Daftar Perguruan tingginya Di web LTMPT Pada SNMPTN Anda boleh memilih Dua Prodi Maupun Dua Universitas Kalau Anda Milih dua Universitas Universitas yang pertama Harus berada di provinsi Anda Tetapi Kalau Anda Hanya memilih Satu Universitas Anda bebas Memilih dimanapun Boleh Nah Sedangkan Di SBMPTN Hampir sama Dengan seperti itu Hanya Bedanya SMPTN Gratis Karena disubsidi Oleh pemerintah Untuk Pendaftarannya Sedangkan Di SBMPTN Pendaftarannya Untuk Kategori IPA Atau IPS Itu 200 ribu Untuk Pemilihan tokennya Kemudian Untuk IPC IPC itu gabungan IPA IPS Itu tokennya Harganya 300 ribu Nah Setelah token itu Anda Daftar di web LTMPT Disitu baru Milih perguruan tingginya Oke Yang ketiga adalah Jalur mandiri Teman-teman Kalau gak lulus SMPTN Gak lulus SBMPTN Teman-teman bisa Daftar melalui Jalur mandiri Jalur mandiri adalah Jalur yang diselenggarakan Oleh perguruan tinggi Sendiri Atau perguruan tinggi tersebut Contoh ITS mengadakan Sendiri Tes Masuk Jalur mandiri Selain SMPTN SBMPTN Nah itu Namanya Jalur mandiri Seringkali Jalur mandiri ini Kautanya Maksimal 20% Ada yang Tidak ambil Tetapi lebih banyak Memaksimalkan Di SBMPTN Kauta SMPTN Itu adalah 30% Kemudian SBMPTN Maksimal 40% Kemudian Ada Mandiri 30% Tetapi Lebih banyak Difokuskannya Di SMPTN Dan SBMPTN Nah Teman-teman Semuanya Kemudian Yang keempat Jalur masuknya Adalah PMDKPN Yaitu Penjaringan Minat Dan Kompetensi Di Perguruan Di Politeknik Negeri Nah Kalau mau Masuk Universitas Jalurnya Menggunakan SMPTN Sedangkan Masuk Politeknik Jalur tanpa Tesnya Adalah PMDKPN Nah Daftarnya Dimana nih Di web PMDK Politeknik .org .id Nah Teman-teman Yang kelima Ada Utul Perguruan Tinggi Kedinasan Ujian Tulis Atau Ujian Masuk Yang Diselenggarakan Oleh Perguruan Tinggi Kedinasan Nah Teman-teman Ini Harus Termat Saya Akan Masuknya Kemana Saya Milih Perguruan Tingginya Mana Nah Harus Termat Anda Harus Sering Melihat Web Pada Perguruan Tinggi Tersebut Informasi Apa Yang Dipasang Di Web Informasi Apa Yang Muncul Kapan Bendaftarannya Apa Perseratannya Anda Sudah Mulai Cermat Dan Bisa Memilih Mulai Dari Sekarang Dan Yang Terakhir Apabila Anda Sudah Berusaha Sebisa Mungkin Melalui SMPTN SBMPTN Mandiri Dan Anda Tidak Lolos Anda Bisa Masuk Seleksi Ke Perguruan Tinggi Swasta Jadi Kesuksesan Seseorang Itu Tidak Ditentukan Dari Dimana Anda Kuliah Tapi Bagaimana Cara Anda Membawa Diri Untuk Bisa Meraih Cita-cita Anda Oke Ada Pesan Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Hingga Mereka Mengubah Diri Mereka Sendiri Oke Sampai Ketemu Di Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh